Hezbollah melancarkan serangan balasan ke Israel bagian utara atas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Tak main-main, Hezbollah menggunakan roket buatan Rusia untuk menyerang Israel selama 48 jam. Hezbollah menggunakan roket Katiusa yang menjadi buatan Moskow. Puluhan roket itu menyerang Israel utara sebagai tanggapan atas serangan mematikan Sionis di Lebanon Selatan. Serangan itu juga menjadi pertama kalinya sejak serangan Israel menawaskan komandan utamanya Fuad Suker dan Ismail Haniyeh. Akibat serangan roket Katiusa, siren meraung-raung di Israel bagian utara. Terlebih serangan itu diluncurkan dalam waktu sekira 48 jam. Beberapa roket disebut berhasil jatuh dan menghantam wilayah utara. Namun militer Sionis mengklaim Aeron Dome berhasil mencegat beberapa roket Katiusa. Sistem pertahanan udara Israel yang mulai aktif mengakibatkan suara ledakan mengguncang wilayah tersebut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.